Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Yang terhormat pejabat Gubernur Banten, Bapak Lemah Tabar Yang kami hormati Ketua Komisi Ibuan DPRD Provinsi Banten Yang kami hormati pejabat sekretaris daerah Provinsi Banten Yang kami hormati para setapah di Gubernur, para asisten, para kepala OPD Di Ketua Komisi Ibuan DPRD Provinsi Banten Yang kami hormati Direktur Utama Bank Banten Para peserta Jalan Santai yang hadirin yang berbahagia Syukur Allah, Alhamdulillah kita pencetakan kehadirah Komisi Ibuan DPRD Dan apalagi yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama-sama Untuk mengikuti acara calon sehat dalam merengkak Mempergahakan hari ulang tahun Provinsi Banten ke-23 Bersama Dinas Pendidikan dan Kebedayaan Provinsi Banten Pengawas Kepala Sekolah, Murung dan Perwakilan Siswa Se-Promisi Banten Tahun 25-23 Baik, pengawal acara pada pagi hari ini Kita buka bersama-sama dengan membacakan alamat basmala Bismillahirrahmanirrahim Baik, baik-baik, 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 baik-baik Berikut akan disampaikan laporan Kapal Adinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten Raksasa Majin Tahun 25-23 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat penyapat Gubernur Bantan Bapak Al-Muqtabar Yang terhormat penyapat Sekretaris Daerah Ibu Birgo Yang terhormat Ketua Komisi V DPRD Provinsi Bantan Bapak Yeren Nidovan Yang terhormat para asisten staf ahli Kepala OBD Dan Kepala Biro di lingkungan pemerintah Provinsi Bantan Yang terhormat Direktur Bank Bantan Yang saya hormati para pejabat struktural dan fungsional Para Kepala Sekolah Para Guru Para Kepala Sekolah Para Perwakilan Siswa Di lingkungan pemerintah Binas Pendidikan Provinsi Bantan Bersyukur kepada Allah SWT Yang telah memberikan nikmat, sehat Sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini Pak Gubernur yang terhormat Ijinkan saya melaporkan hal-hal sebagai berikut Yang pertama Kegiatan bertema jalan sehat Bersama Gubernur ini Diikuti oleh para pengawet Dinas Pendidikan Para Kepala Sekolah Para Kepala Sekolah Para Kepala Sekolah Para Pengawas dan Perwakilan Siswa Yang kedua Jalan sehat Bersama Gubernur Bantan ini Juga berhasil Terus bagai ajang silaturangi Sekali putus Melaporkan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Para Kepala Sekolah Para Guru Para Pengawas Dan Para Siswa Kepala Penimpin kami Dengan harapan Mudah-mudahan Mampang selalu bertemu dengan kami Dan tetap memperhatikan kami Yang ketiga Jalan sehat bersama Gubernur ini Juga dalam rangka turun Mengeriakan Bud Bantan ke-20 Kami berharap Semoga Bantan Di bawah Kepala Penimpin dan Bapak Sebagai Gubernur Bantan Masyarakat Bantan Terutama di kalangan Pendidikan akan semakin Sejahtera Karena kita ketahui bersama Bahwa banyak Kampayan-kampayan Yang sudah ditolakkan Oleh Pemperbantan Di bawah Kemimpin dan Bapak Tepuk tangan Gubernur Bapak Gubernur Dan para undangan Yang saya hormati Acara ini Sudah dipersiapkan Dengan sebeginya Bila disana-sini Bila disana-sini Terdapat banyak Kepulangan Kami Mohon Dimaafkan Demikian yang kami Sampaikan Akhirnya Pohon Perkenan Bapak Gubernur Memberikan Sampitan Dan sekaligus Melepas Gerak Jalan ini Bila disana-sini Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Bagi kita semua Dengan senantiasa Memanjatkan Puji dan syukur Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Atas segala Limpahan Rahmat Dan karunianya Kepada kita semua Selamat dan salam Selantiasa Kita aturkan Kepada Junjungan kita Tadi Besar Muhammad Sallallahu Warahmatullahi Wasallam Yang saya hormati Impunan DPRD Provinsi Banten Dalam hal ini Diwakili oleh Ketua Komisi 5 Bapak Irenia Menropa Yang saya hormati Saya banggarkan Sekretaris Daerah Provinsi Banten Dengan Segenap Cacaran Partai Staf Ahli Gubernur Siapa lagi? Asisten Asisten Ini atas pendapat Dari Ibu Bapak Kepala OPD Ingin saya sebutkan Para asisten Yang hadir Asisten Tiga Asisten Satu Ada Asisten Dua Ada Baik Berikutnya Saya hormati Saya banggakan Para Kepala Organisasi Perangkat Kerja Daerah Provinsi Banten Ada yang berserta Ibu dan pasangannya Yang saya banggakan Saya cintai Saya muliakan Para Penggerak Pendidikan Ada Kepala Sekolah Keputangan Untuk Kepala Sekolah Ini sebutannya Dulu Kepala Sekolah Pemawas Kepala Sekolah Dulu katanya Oke Sekarang Yang kita hormati Kita banggakan Bapak Ibu Pengawas Sekolah SMA SMK Dan SKH Tentu Kita sangat Mencintai Dan kita Banggakan Adalah Ibu Bapak Guru Yang Juga Kemudian Generasi Menerus Kita Adalah Perwakilan Para siswa Yang kita cintai Dan kita banggakan Tentu Kita semua Yang pagi hari ini Berbahagia Kita tadi Telah memulainya Dengan Foto bersama Dan itu Berarti Bagian dari Kita Selalu bersama Banggulir sekalian Yang berbahagia Saya ingin Memulai Dari Absensi Mana Kota Selam Mana Suara Kabupaten Selam Ada yang Sampai Kujung Sampai Mana Suara Kota Cikok Tidak Tidak Cikok Mana Suara Kabupaten Padengkak Padengkak Rame sekali Tidak Saya diskusi Ada yang Dari Tiga pagi Sudah bersiap Saya sempat Berfoto Suara Wanasalam Mana Wanasalam Sekarang Kita Tangerang 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 Selatan Jauh 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 Luar biasa Tidak Kebagian Tempat Hancur Mana Sampai 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 Guru-guru Kepala Sekolah Dan Sampai 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 Lagi Memang Daktas Sampai Kapat Yang Baru Kau Tak Baru Baik Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kita Akan Menuju Indonesia Mas 2045 Bapak Presiden Bapak Jokowi Dodo Telah Mencanankan Itu Oleh Karnanya Meskip Dalam rangka Menuju Indonesia Mas 2045 Adalah Guru Kepala Sekolah Pengawas Sekolah Dan Tentu Para Siswa Itu Sendiri Tepu Tangan Untuk Guru Kepala Sekolah Siswa Dan Setelah Jajaran Yang Terkait Dengan Proses Pendidikan Mengapa Demikian Karena Pertarungan Kedepan Bagi Negara Negara Yang Ingin Cepat Mesejahterakan Rakyatnya Adalah Dengan Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia Saudara-saudara Yang Hormati Kita Memiliki Generasi Muda Kedepan Yang Luar Biasa Jumlahnya Yang Itu Sering Kita Kenal Disebut Dengan Bonus Demografi Nasihat Saya Khusus Kepada Para Siswa Dan Juga Guru Serta Sedang Pendukung Proses Pendidikan Bahwa Kita Harus Terus Menyiharkan Proses Pembelajaran Itu Karena Disitu Ada Injek Kemampuan Kita Yang Membuat Kita Bisa Berpikir Secara Baik Dan Positif Untuk Kita Menyongsong Sama-sama Tentang Masa Depan Indonesia Pagi-hari Yang Berbahagia Ini Kita Satukan Dekat Kita Sebut Bantem Untuk Indonesia Ibu Bapak Yang Saya Hormati Saya Ingin Satu Stage Yang Sangat Mendasar Bagi Para Siswa Kita Tidak Bisa Menghindar Dari Sistem Global Yang Kita Dihadapkan Saat Ini Dengan Literasi Literasi Digital Kepada Para Siswa Karena Itu Juga Bagian Dari Pertajalan Hidupan Kita Kedepan Maka Kemampuan Untuk Memahami Bahasa Bahasa Digital Itu Menjadi Kebutuhan Utama Sudara Sudara Harus Sudah Memulai Dan Bahkan Sudah Yang Memiliki Kemampuan Dalam Rangka Koding Itu Penting Sekali Karena Kita Kedepan Saya Ulang Sekali Lagi Akan Dalam Situasi Yang Satu Kesatuan Dengan Sistem Global Penyambung Yang Paling Cepat Dalam Sistem Global Adalah Digitalisasi Sekali Lagi Saya Tekankan Para Siswa Harus Memiliki Kemampuan Koding Begitu Juga Bapak Ibu Guru Dan Kita Semua Harus Menyesuaikan Dengan Perkembangan Teknologi Itu Kemudian Juga Kedepan Dara Sudara Harus Memiliki Kemampuan Yang Kuat Tentang Numerasi Pengaturan Penghitungan Dan Berbagai Upaya Memprediksi Sangat Tergantung Dengan Numerasi Kita Kemampuan Kualitatif Kita Di Samping Juga Tentu Harus Memiliki Kemampuan Kualitatif Ibu Bapak Yang Saya Hormati Kepada Para Guru Tentu Kita Menitipkan Bersama Karena Proses Pendidikan Ada Di Tangan Bapak Ibu Guru Tetapi Dunia Sekarang Proses Pembelajaran Siapa Yang Lebih Dulu Mengakses Ke Pembelajaran Yang Bisa Dipasilitasi Oleh Sistem Begitau Bukan Tidak Mungkin Siswa Lebih Dulu Memahami Sayang Dan Teknologi Memahami Penetamuan Itu Dibanding Para Guru Oke Oke Oleh Karnanya Guru Guru Harus Lebih Dulu Memahami Daripada Para Siswa Tapi Dunia Saat ini Memberikan Fasilitas Dengan Digitalisasi Maka Memungkinkan Siswa Memahami Terlebih Jauh Sain Tim Pengelak Tahuan Dan Teknologi Kita Akan Berpacu Di Sama Oleh Katanya Sedara-sedara Plakom Plakom Digital Tutorial Tutorial Memudahkan Kita Saat ini Untuk Saling Berpacu Mempelajari Pengetahuan Pengetahuan Kekinian Terakhir Saya ingin Menyatkan Kepada Saudara-saudara Dalam Globalisasi Kita Bisa Tersambung Apabila Kita Memiliki Kemampuan Kompetensi Berbahasa Saya Ingatkan Kepada Para Suswa Agar Memiliki Kemampuan Berbahasa Asing Tidak Saja Satu Bahasa Kalau Bisa Dua Tiga Empat Atau Lima Bahasa Dan Saat Ini Sangat Memungkinkan Untuk Kita Memiliki Banyak Kemampuan Berbahasa Karena Karena Ulang Lagi Pelakon Digital Memfasilitasi Kita Untuk Mempelajari Itu Dan Belajar Saat Ini Murah Dan Mudah Tidak Kita Mau Atau Tidak Dan Tentu Pasti Kita Yakin Kita Mau Untuk Berkembang Lebih Cepat Dan Menuju Banten Makin Sejahtera Berikutnya Saya Mengingatkan Khusus Kepada Para Siswa Bahwa Jangan Lupa Kita Dalam Hidup Ini Adalah Menjalankan Takdir Dari Tuhan Yang Maesah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Oleh Karenanya Setiap Berat Langkah Kita Memitalah Kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berdoa Sehidmat Mungkin Karena Disitu Akan Menjadi Petajalan Kita Dengan Panduan Dan Doa Itu Kita Akan Mencapai Apa-apa Yang Kita Inginkan Bersama Bagi Banten Dan Tentu Bagi Indonesia Religiositas Bukan Satu Hal Yang Suit Karena Indonesia Merdeka Pung Adalah Berkat Rahmat Allah Yang Kuasa Tuhan Yang HSA Kita Diajarkan Dengan Prinsip Prinsip Keagamaan Yang Kuat Dengan Agama Yang Kuat Kita Akan Mengalami Kebahagiaan Bersama Dan Banten Bahagia Untuk Banten Bahagia Kalau Ada Sumpah Yang Nanti Katakan Bahwa Banten Bahagia Terakhir Kita Demukan Bersama Di Kesempatan Ini Banten Untuk Indonesia Terakhir Banten Banten Untuk Indonesia Yang Ketiga Banten Untuk Indonesia Terima kasih Semoga Allah Subhanallah Senantiasa Memberikan Petunjuk Dan Kemudahan Kita Dalam Mencapai Cita-cita Bersama Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh Waalaikumsalam Dilanjutkan Kelepasan Kesertanyaan Sampai Ditambahin Dengan Pengangkatan Bermanfaat Banten 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 Ditambahin Jangan Membacakan Bismillah Arahman Arahim Akan Saya Pandu Satu Dua Tiga Para Peserta Jolah Isah Tau Dari Ia Masih Dari SMA Dari Kota SMA Kota SMA Tau selamat menikmati 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 selamat menikmati